Hai semua, ketemu lagi dengan Om, youtuber kolonial, tapi masih berasa milenial. Ingat, rasanya doang milenial, umurnya tetap kolonial. Bagi kamu yang baru saja menemukan channel Om ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Hai semua, ketemu lagi dengan Om. Kali ini, Om sedang berkesempatan untuk mengunjungi kembali Tirtali Food Station yang berada di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan ini, Om mau nyobain salah satu menu yang unik banget nih di sini nih. Kebetulan ya, ini makanannya non halal ya, yang Om mau coba ya. Nah, makanannya namanya Mie Kocok B2, alias Mie Kocok non halal nih. Unik ya, biasa kan kalau Mie Kocok kan biasanya identik dengan daging atau dagingnya halal ya. Nah, kalau ini, di salah satu tenant dari Tirtali Food Station ini ada yang menjual Mie Kocok B2. Nah, konter penjualnya nggak jauh nih dari pintu masuk area non halal. Wih nih, tuh kaki babi tuh, yang putih tuh. Nah, ini tiga menu andalan yang dijual di konter makanan ini nih. Sama tempatnya dapur HL ya. Kenapa tidak makan HL? Karena penggawanya atau bosnya itu namanya Halim. Disingkat jadi HL. H-A spasi E-L. H-L. Nah, ini pertama kali Mie-nya dipanaskan ya. Lalu masukkan baso, udah panaskan. Nah, ini setelah Mie-nya dia udah aduk-aduk ya. Tunggu sampai ini matang, baru ditirisin ya. Taruh di mangkok. Nah, setelah itu ada proses perebusan Tauge ya. Nah, sekarang proses jagal nih. Bukan jagal ya, pemotongan. Nah, ini samcan nih dipotong. Nah, pakai lapcong juga nih. Waduh, kayaknya bakalan enak nih. Nah, sekarang ditambahkan potongan-potongan kaki babi. Tuh, yang putih-putih tuh. Kaki babi tuh. Ini lagi ditambahin tuh. Diberikan bawang goreng. Kecap dan lada sedikit. Lalu ditambahkan garam dan sedikit penyedap rasa. Lalu sekarang ditambahkan dua butir baso babi yang tadi sudah direbus oleh ownernya nih. Meluncur. Surr. Lalu tambahkan kuahnya nih. Surr. Waduh. Surr. Waduh. Tambah lagi kuahnya. Iya, iya, iya. Waduh. Mantap nih kayaknya nih. Tada. Mie kocok B2 ala dapur HL sudah selesai dibuat. Nah, ini diberikan cabai potong sama saus cabainya. Nah, sepertinya kelihatannya enak nih cabainya. Nanti kita coba bersama ya. Tada. Nah, ini dia mie kocok B2. Nah, ini om sengaja minum sedikit dulu kuahnya agar daging dan isi dari mie kocok ini terlihat ya untuk keperluan video dan foto. Nah, itu sambalnya. Wuh, merah. Kayaknya enak bener tuh. Lalu ada jeruk limau atau jeruk pers itu. Pokoknya ada jeruk kedel ya. Nah, sempitan pertama baso babinya nih. Nah, ini samcannya nih. Lalu ada lapciong. Waduh. Wih, jatuh. Nah, ini potongan-potongan kaki babinya nih. Yaudah, om makan dulu ya. Repot nih kalau makan sambil pegang kamera. Setelah nonton video ini, jangan lupa BPJS ya. Bayar pakai jempol dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Terima kasih.